ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat mitra jumpa lagi dengan saya Wiltah di channel Miltah Rahman ya teman-teman jadi sekarang ini saya lagi ada di desa Majasari saya kesini tuh nyari peternak cupang teman-teman makanya di daerah Majasari ini ada yang tenak cupang namanya Masa Ringun saya penasaran makanya saya cari tempatnya sekarang udah nyampe kita mau langsung aja teman-teman ke lokasinya ini kan aku semua ini mantis ya Assalamualaikum hebat Masa Ringun ya ya betul saya mau lihat-lihat ini ya teman-teman kita sekarang sudah ada di tempatnya Masa Ringun dan katanya jenisnya banyak banget ternyata tadi ya udah koki ada manfis udah pelatihnya juga nggak ada kayaknya deh supang kita keliling-keliling enak banget ini airnya kok iya 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 hai 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 pakai keliling mumpung di sini temen-temen kalau disini khusus koki sebenarnya saya agak tertarik juga gitu karena koki cuma belum siap dengan tempat dan ilmunya gede-gede banget fuh hai 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 enak nih airnya ngalir airnya ngalir aja gitu saya lihat lihat temen-temen ini apa nih disini koki yuk disini kok semua segini ternyata di dalam ada nih temen-temen cupang yang udah dimasukin ke soliter kita lihat ya selamat menikmati 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 Airnya memang betul-betul yang sudah lama, kalau air baru nggak bakalan mau. Terus airnya tidak begitu, jadi agak kuning lah ya, kayak gini, agak hijau sedikit. Tapi kalau di sini nggak pakai yang di kolam, pakainya di akwarium semua. Masalahnya itu kan syarat-syarat yang alami, kita menggunakan maksudnya kepinginnya 15 hari kan nelor. Jadi kita harus angkat, harus di akwarium. Tapi pembesarannya? Pembesarannya nanti untuk nyampe larva sekitar sebelum makan cacing, itu masih di akwarium. Nah setelah sudah mulai makan cacing, kita taruh di kolam pembesaran kayak gini tepal. Apa? Kolam permanen bisa. Sampai bisa makan cacing berapa lama biasanya? Itu sekitar 10 hari sudah bisa. Dari menetas, eh bukan menetas, dari habis makan. Untuk kutu air sekitar 5 hari bisa nanti seterusnya cacing. Terus an, semuanya sampai 10 hari masih kutu air terus juga bisa. Nanti baru saja. Tergantung mau semuanya. Nah kutu air melipah ya harus pakai kutu air. Jadi itu kan lebih. Teman-teman, jadi gitu ya seputar berternaikan manfis. Cuma karena ini lagi gak ada yang bisa diambil videonya ya berkenan dengan proses pemijahan. Soalnya lagi gak ada ya sekarang. Paling yang besar-besar itu aja. Ya nanti kita lihat itu. Jempolan lah. Tapi untuk pas lagi mijahnya lagi gak ada. Termasuk koking. Kalau koki yang sudah netas, yang koki yang kongpek. Yang telor, yang sudah netas, Jempolan lah. 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 Terima kasih.